Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menunjukkan sederhana saja kepala charger Samsung Ori ini kenapa Ori karena ini kepala charger bawaan Samsung A5 kemudian akan saya bandingkan dengan charger merek ini dan charger merek Advan ini juga bawaan Advan nanti kalian bisa ambil kesimpulan sendiri apakah lebih bagus atau lebih buruk masalahnya dimana kayak kita coba dahulu ini karena ada yang bertanya ini saya contohkan menggunakan tester LED menggunakan XL6009 Oke saya contohkan saja saya menggunakan input power supply dahulu kalian lihat terlihat pasang dan ini sengaja saya buat maksimum dan besar arus hanya sekitar 75 milivolt ini bekerja bro tapi tidak saya terangkan testernya ini saya coba saja seperti ini nyala jadi ini normal sebagai tester LED atau HPL kemudian kalian perhatikan akan saya coba dengan kepala charger Samsung bawaan yang pertama Oke kalian perhatikan tegangannya 5,03 terlihat lho dan saya coba dia tidak bisa kalian lihat langsung mati saya lepas lagi kembali nyala saya coba lagi tetap tidak bisa jadi ini yang jadi pertanyaan kenapa tidak bisa menggunakan kepala charger tapi bukan tidak bisa menggunakan kepala charger yang tadi saya bilang ini saya bilang menggunakan kepala charger Samsung bawaan A5 sekarang saya coba yang baru salah satu merek terlihat oke tegangan malah 4,8 saya masukkan biar bisa dengan arus sekitar 70 miliampere atau 67 miliampere saya ulang lihat pasti bisa ini bisa oke saya coba lagi ini saya kebetulan saya mempunyai Advan bawaan tapi untuk tab saya coba saja Oke kalian perhatikan perhatikan tegangannya 5,2 saya pasang dan ini juga bisa jadi kesimpulannya dari percobaan ini bahwa modul step up apapun jenisnya hampir semua step up maupun kecil dan besar awalnya pasti menyedot arus buktinya kepala charger ini tidak bisa karena awalnya karena saat awal step up membutuhkan arus yang cukup besar lalu apakah ini kelebihan atau kekurangan dari kepala charger menurut saya pribadi ini merupakan kelebihan dengan tujuan bila kalian menggunakan kepala charger ini bila terjadi short pada HP kalian maka otomatis tidak mau mencharger sedangkan ini diteruskan mencharger walaupun terjadi short maksud saya bukan terjadi short tapi akan short paham ya Bro jadi tinggal kalian ambil kesimpulan sendiri tapi menurut saya pribadi adanya deteksi arus berlebih walaupun sebentar merupakan salah satu kelebihan kepala charger untuk mengamankan HP kita paham ya Bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telahydd Terima kasih telah menonton Terima kasih.